Hai ini daun apa nih bawahnya kalau kami ini namanya daun baru-daun baru ya dari ini di rawa-rawa mau berarti enggak ditanamkan tumbuhan liar gitu ya meniar menaruh mana unik satu bijinya dua ribu satu biji dua ribu ya Hai mau 10.000 aja ini bahannya gimana nih Bang banyak kelapa kelapa kumperas kumperas ping aduknya pakai airnya pakai air kelapa air kelapa air santan juga penatan jadi kelapa air air murni ya murni kelapa kelapa ini bukan kelapa dua kelapa muda Bang iya enggak tepidak muda itu perdana nih bangnya dia merintis banget nggak maksudnya jualan ini baru napa iya udah bersebulan lah dengan masyarakat Mas Kepril ya bersebulanan lah Bang sudah sebulannya iya kenapa dulu buat ini bang ketikiran buat gini kalau ikmat kami ini makanan ciri khas makanan ciri khas dimana khasnya ini dimana mok Biar mana-mana saya tuh kaya kumbur Oh kaya kumbur Oh kaya kumbur ini dan apa nih bang bawahnya kalau kami ini namanya dan baru-baru ya dari sini di rawa-rawa mau berarti enggak ditanamkan tempatnya ada tukungan liar gitu buat dia melihat aroma daunnya itu silah kayak ini namanya omsetnya biasa berapa selama baru buka rata-ratanya 300an 300 persahabatan sebelumnya ada jualan apa Bang barunya baru ini jualan langsung jualan kayak gini berarti di payah kumuh memang banyak kayak gini banyak banyak gini tapi kan baru perdana doang ya perdana terakhir Bang prinsip abang dalam buka usaha gini gimana kenapa abang berani kayak gini kan buka usaha padahal sini kan belum ada istilahnya belum tahu pasarnya gimana kalau kecil main saya lihat juga jangan banyak kenapa abang berani nggak takut gagal buka usaha gitu kita kendari apa bang YouTube yang khusus ide-ide usaha gitu kalau kalau takut gagal sama jangan usaha itu aja kalau takut kalau kalau mau berkembang jangan takutlah harus yakin makasih banget ya hahaha oke kawan-kawan dan ini dia di kabak korek dan di kabak korek di kabak korek dan seperti yang kau lihat ini dia di kabak koreknya dan bahan-bahannya udah disampaikan tadi sama penjualnya ini dia dilapisi dengan daun baru yang seperti dibilang tadi dan aromanya memang cukup khas ya kawan-kawan khas tiga bakar ala payah kumbuah dan ini akan kita coba kawan-kawan kita santap bagaimana rasanya enak sekali kawan-kawan dan rasa dari kelapanya yang terasa kali dan bisa dibilang aroma yang mendominasi dari bisa bakar ini aroma dari yang dikulakan oleh minyak-minyak kelapa ini kawan-kawan dan bika bakarnya nampak coklat kehitam-kawan dan tadi saya lupa dan abangnya juga tadi tidak bersedia untuk menunjukkan proses pembakarannya ini karena memang katanya prosesnya cukup lama dan menunggu itu kurang lebih sekitar sepanjang kawan-kawan makanya saya langsung beli bika bakar yang jadi tanpa kita liput proses pembuatannya karena keadaan dan waktu yang dibutuhkan untuk prosesnya dan alatnya ini tadi seperti yang saya lihat dia persis seperti open download open yang pemanggang kue-kue pada umumnya akan tetapi bentuk dan sistem pembakarannya agak berbeda sedikit daripada open open yang lain akan tetapi secara fungsinya secara tujuan dari opennya tetap sama hanya berbeda pada bentuk karena disesuaikan dengan pembuatan bika bakar dan bawah oke cukup sekian kawan-kawan yang bisa saya sampaikan tentang bika bakar ini dan nantikan video-video saya selanjutnya yang pada intinya berkaitan dengan ide-ide usaha ataupun video tentang bagaimana supaya kita mendapat inspirasi untuk buka usaha atau menjadi pengusaha di kehidupan kita untuk hidup yang lebih baik lagi kawan-kawan dan saya sir benerdy bruto nantikan video-video saya selanjutnya dan tetap jangan lupa klik subscribe like dan share pada account kamu semuanya supaya channel saya dapat berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video-video saya selanjutnya dan saya sangat mengharapkan kritik dan saran kawan-kawan semua demi membangun channel saya yang lebih baik lagi oke sekian kawan-kawan yang bisa saya memberikan saya asli berhati-hati bruto salam di menemah kadas thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati